Ketua Panitia Penyelenggara Konser Musik Koplo di Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten yang sempat ricuh akhirnya ditangkap polisi pada Rabu siang. Setelah sempat buron tiga hari, Muhammad Dian Permana Angga, Ketua Penyelenggara Konser Musik Koplo yang berujung ricuh di Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten akhirnya ditangkap polisi. Pelaku melarikan diri dan ditangkap unit Jatan Ras Polresta Tangerang di sebuah rumah di Kediaman Kerabatnya di Kabupaten Lebak, Banten pada Rabu siang. Meski demikian, polisi masih terus mendalami uang yang dibawa kabur oleh pelaku berjumlah berapa dan digunakan untuk apa saja. Sementara dalam kasus ini, sebanyak enam orang dari pihak vendor dan penonton sudah dimintai keterangannya sebagai saksi. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang